Karena bagaimanapun, sehebat apapun pengobatannya pada akhirnya Tuhan juga yang akan menentukan. Bagaimana bisa menggali potensi dalam diri menjadi pribadi magnet uang, menjadi magnet cinta bahkan dan bisa faham komunikasi atau teknik komunikasi dengan relasi Anda untuk membangun bisnis Anda menjadi lebih baik lagi pastinya. Tentunya tujuannya untuk memprogram bawah sadar Anda agar bisa lebih bahagia. Kita tahu dan kita sadar bahwa sukses atau keberhasilan itu tidak bisa digapai atau diraih kalau tidak bahagia. Karena secara prinsip bahagia dulu baru berhasil. Saya tunggu kedatangan Anda dan untuk pendaftaran Anda langsung cek di video ini. Nomornya bisa langsung Anda hubungi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Om swastiastu namo buddhaya salam bubajikan. Saya persembahkan satu audio untuk siapapun Anda hari ini yang mendengarkan. Saya hadiahkan khusus audio ini adalah audio untuk meningkatkan rasa bahagia Anda, untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda, untuk meningkatkan lagi kekuatan magnet di dalam diri Anda. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah mendengarkan ini. Dan saya sarankan untuk Anda mendengarkan audio ini dengan menggunakan headset atau headphone. Dan kemudian pastikan saat Anda mendengarkan ini dalam kondisi yang cukup tenang dan jauh dari kebisingan suara-suara jalan atau suara-suara orang lain. Dan saya sarankan untuk mendengarkan audio ini saat menjelang tidur. Anggap saja audio ini penghantar tidur Anda. Sebelum masuk kepada relaksasi atau hipnoterapi ini, saya sarankan Anda untuk berdoa dulu sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena bagaimanapun, sehebat apapun pengobatannya, pada akhirnya Tuhan juga yang akan menentukan. Tapi di dalam hidup itu ada rumus di mana kita tulus berdoa. Tuhan pasti kabulkan. Karena ketika meminta, itu semuanya pasti Tuhan kabulkan. Dan meminta adalah perintah Tuhan. Minta lah padaku maka niscaya akan kukabulkan. Itu kata Tuhan. Berdoa. Mulai. Jika sudah, posisikan tubuh Anda pada posisi yang sangat nyaman, sangat tenang, sangat rileks. Seperti yang saya sarankan tadi, yang kebaiknya ketika menjelang tidur, Anda boleh rebahan. Anda boleh duduk untuk menikmati relaksasi ini. Dan sebelum saya mulai, saya ingin ajarkan untuk mengatur pernafasan. Dan hipnoterapi ini akan maksimal ketika pernafasan yang Anda gunakan atau praktekan, yaitu pernafasan perut. Caranya dengan ambil nafas, perut Anda membesar, dan kemudian mengembuskan nafas, perut Anda mengecil. Jika sudah paham, kita mulai sekarang. Ambil nafas dulu yang panjang dari hidung, tembuskan perlahan lewat mulut. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidung, menembuskan perlahan lewat mulut, tutup mata Anda sekarang. Setiap tarikan nafas Anda mengirim Anda masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih dalam, jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Dan biarkan setiap tarikan nafas Anda mengirim Anda pada masuk ke alam relaksasi Anda, alam bahwa sadar Anda yang sangat indah. Nikmati setiap sugesti yang saya berikan. Dan sekarang Anda boleh bayangkan, Anda berada di suatu tempat, dan tempat itu adalah tempat favorit Anda. Untuk sebuah kenyamanan. Bayangkan Anda berada di tempat itu. Bayangkan saja Anda berada di alam terbuka. Lihat ke langit, rasakan udaranya. Setiap tarikan nafas Anda membuat Anda semakin bahagia, semakin bersyukur dengan kondisi yang ada. Sesulit apapun hidup Anda, percayalah bahwa kebaikan itu pasti datang. Kita semua percaya bahwa tidak ada kesulitan yang Tuhan berikan di luar batas kemampuan kita. Kita percaya sebuah keajaiban itu pasti datang dalam kehidupan kita. Kita percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata adanya. Kita percaya ketika kita minta dengan tulus kepada Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita punya, maka Tuhan akan membantu kita. Kita percaya bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Kita percaya bahwa energi yang kuat bersyukur bahagia itu ada dalam diri kita. Dan panggil sisi-sisi itu, panggil sisi positif itu di dalam diri Anda. Mungkin Anda bisa mengikuti setiap kata-kata saya. Wahai diriku, aku memilih berdamai denganmu. Wahai diriku, aku mencintaimu. Wahai diriku, aku memaafkan semua yang sudah berlalu. Wahai diriku, aku memaklumi dengan adanya dirimu. Wahai diriku, aku menyayangimu. Sekarang Anda boleh bayangkan, Anda melihat diri Anda sendiri. Karena memang diri Anda adalah dua sisi yang berbeda antara tubuh dan jiwa. Bayangkan saja Anda sedang menghadap diri Anda. Ada dua diri Anda di situ. Pegang undaknya, berikan kasih sayang padanya. Dia adalah sisi yang terabaikan selama ini. Sehingga semua keberuntungan terhalangi untuk datang pada Anda. Cinta-cinta dari orang lain pun tak datang karena kita sendiri tidak menyampaikan cinta kita pada diri kita. Pegang bundaknya, pegang lengannya, dan berikan senyum terindahmu padanya. Dia adalah dirimu. Dan ucapkan kata-kata ini. Wahai diriku, aku mencintaimu. Wahai diriku, aku menyayangimu. Wahai diriku, aku memaafkanmu. Wahai diriku, aku memilih untuk berdamai denganmu dengan kondisi yang ada. Maafin aku ya, kalau selama ini engkau terlalaikan dariku. Saking sibuknya ngurusin hal-hal lain, aku mengabaikanmu. Padahal semestinya aku sadar bahwanya seharusnya pertama kali yang harus menyayangimu adalah diriku. Yaitu sisi lain darimu. Maafkan aku atas semua itu. Dan mulai hari ini nanti dan seterusnya, aku memilih untuk memperhatikan dirimu. Menghargai dirimu. Memperelokmu, mempercantikmu. Dan menjaga kesehatan ini. Untuk sebuah kebahagiaan yang sempurna. Untuk syukur yang sempurna. Dan sekarang Anda boleh ikuti kata-kata saya. Aku sehat. Aku beruntung. Aku magnet dari segala keinginanku. Aku dengan mudahnya mendapatkan apapun yang terlintas dalam pikiranku. Dan itu positif. Aku dengan mudahnya dan dengan rasa syukur dan dengan rasa bahagia mendapatkan apapun yang aku inginkan. Aku sadar dan menyadari bahwa aku adalah magnet uang. Magnet rejeki. Magnet cinta bahkan. Aku sadar dan menyadari begitu banyak sisi baik yang ada dalam diriku yang sudah terabaikan. Dan aku memutuskan untuk memanggilnya dan menjadi sahabat terbaikku. diri yang baik itu adalah diri yang sehat. Diri yang damai. Diri yang kuat. Diri yang rajin. Diri yang taat. Diri yang selalu beruntung. Aku sangat menyadari itu. Dan terima kasih atas sisi-sisi baikku itu ya Tuhan. Mulai hari ini nanti dan seterusnya. Baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Keberuntungan itu dengan sendirinya datang padaku. Kebahagiaan itu datang padaku. Rasa syukur itu hampir setiap detik menyertai ku. Dan aku berlimpah. Berlimpah dalam kesehatan. Berlimpah dalam rejeki. Berlimpah dalam usaha. Diriku penuh solusi. Berlimpah dengan rasa cinta. Mulai hari ini nanti dan seterusnya. Saya adalah pribadi yang sangat bisa menghargai orang lain. Diri ini adalah diri yang penyayang. Diri ini adalah diri yang damai. Diri ini adalah diri yang mengedepankan baik sangka. Diri ini adalah diri yang pasrah dan terus berusaha. Diri ini adalah mahnit solusi dari setiap permasalahan. Terima kasih ya Tuhan. Seiring hal-hal positif itu muncul dalam diriku. Maka bersamaan rasa syukur yang dahsat juga muncul dalam diriku. Aku menghargai dari setiap apapun yang Tuhan berikan dalam bentuk syukur. Diri ini adalah diri yang mudah berbagi kepada siapapun. Diri ini sadar dan menyadari, sangat sadar dan menyadari bahwa ketika aku berbagi, Tuhan akan membalasnya berlipat-lipat. Tangan ini mudah sekali untuk berbagi. Jiwa ini memancarkan vibrasi yang baik, yang positif. Diriku dominan terhadap siapapun yang berbicara padaku. Diriku selalu dominan memberikan pengarahan kepada orang lain. Lisanku, kata-kataku, kalimatku begitu berharga bagi orang lain. Diriku adalah diri yang bermanfaat untuk orang lain. Diriku adalah diri yang mudah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Tuhan, bahkan dari hamba-hamba yang lain. Aku menghargai apapun yang ada di alam ini. Alam pun bekerja sama dengan diriku. Aku menghargai alam Tuhan yang menyediakan untuk setiap manusia. Dan salah satunya adalah diriku. Terima kasih Tuhan. Dan semua itu sudah terjadi dalam diriku. Aku merasakan bahagia ya Allah. Aku merasakan syukur yang sangat dahsyat. Mulai hari ini nanti dan seterusnya. Diri ini hanya fokus pada solusi. Diri ini hanya fokus pada keberuntungan-keberuntungan. Diri ini hanya fokus pada kebaikan yang Tuhan berikan. Aku percaya bahwa Allah pengasih dan penyayang. Aku percaya bahwa Allah maha pemberi rejeki. Aku percaya dan yakin bahwa Allah memuatkan hatiku. Aku percaya dan sangat yakin bahwa Allah yang memberikan kekayaan padaku. Dan aku menyadari kapasitas Tuhan yang berdoa dan usaha. Mulai hari ini nanti dan seterusnya. Aku sadar dan menyadari bahwa yang punya hak untuk menentukan dari segala doa adalah Allah. Mulai hari ini nanti dan seterusnya. Aku memilih untuk bahagia. Mulai hari ini nanti dan seterusnya. Aku memilih untuk bersyukur. Mulai hari ini nanti dan seterusnya. Aku mulai untuk berbagi pada orang lain. Aku sadar dan menyadari sisi sosial ku sangat tinggi. Kasih sayangku pada orang lain sangat tinggi. Aku menyadari itu dan sudah terjadi padaku. Bahkan diriku sudah terbentuk dengan kuat seperti sugesti yang sudah masuk dalam diriku. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Menikmati relaksasi ini. Dan biarkan setiap sugesti yang saya berikan itu menjadi realita dalam kehidupan keseharian Anda. Mulai hari ini nanti dan seterusnya. Anda hanya fokus pada kebaikan dan solusi. Solusi dengan mudahnya datang padamu. Saat lagi saya akan mengembalikan diri Anda yang bahagia. Dan biarkan seluruh partikel di dalam diri Anda semakin kuat dan semakin percaya diri. Jiwa Anda terbangun mulai saat ini. Jiwa sosial Anda mulai terbangun saat ini. Ambil nafas yang panjang. Membuskan perlahan lewat mulut. Nikmati istirahatnya. Hingga Anda tertidur lelap. Dan esok paginya. Anda bangun dengan penuh semangat. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.